Hai wuiz hari ini kita melembang lagi cok gabut di kosananya tuh ngapa-ngapain bukan gak ngapa-ngapain sih kayak pengen konten aja gitu gabut tang-mentang kamera baru jadi konten terus cuma ngeditnya kadang mager kita diketemu di jalan sama temen tuh katanya mau kelembang ya udah weh ikut daripada di kosan kalian cobain motor sih jadi ini motor kemarin habis gua ganti gear belakangnya gua pakai ukuran 39 jadinya depan 13 belakang 39 sebelumnya kan pakai 48 48 enak emang akselerasi enak buka-buka bukaan awal gas itu tenaga langsung keluar cuma nggak enaknya nafas habis terus saja makanya ya udah nyobain gear kecil kata gue pas gua nyobain ternyata agak lumayan karena emang sih di awalnya bukan apa tenaga awalnya agak agak berat sedikit cuma nafas jadi lebih panjang kemarin motor gua dari apa top speed belum nyampe top speed tapi enak udah kena limit ATM duke enak nih bisa pepe pepe kalau langsung dilewatin nanti jangan terlalu ini yang gua seneng dari kayak 250 ini nyaman di bawahnya enak gua pedek kalau di bawah dikung di motornya tuh walaupun pakai gear 39 bukan awalnya agak berat tuh biarpun sliding juga tetep stabil motor aja masih pede lah gua pakai motor dikung di motor makanya seneng pakai motor ini tuh nyaman di bawahnya besi udah mau habis lagi akhir gua paksain di isi di atas ini kalau pakai gear 48 naik lembangnya enak kemarin apa nanjaknya lebih ringan kan bukan awalnya kalau pakai gear 39 harus sembuh RPM tengah dulu baru tenaganya keluar kalau bukaan awal RPM bawah dia agak berat itu kalau pakai gear 39 tuh pedek gua nih kalau pakai motor ini makanya nih kalau pakai motor ini makanya nih karena emang eh kayaknya enak cook balikun motor stabil jadi kayaknya enak padahal standar wooo 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 wooooo wooo 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 tuh bantik kiri-bantik kanannya enak dimontor aja bantiknya udah habis bantiknya udah habis gua geber tadi langsung ngok bantiknya udah habis tadi gua cuma isi 20 ribu sih udah gua pakai muter-muter tadi kita ngisi dulu yang lain di belakang tungguin mereka disini itu dia yang bikin gua nyaman pake ini motor kenapa gua suka kayak 250 enak cowok handlingnya dibawah tuh apa ya dibawah hari-hari enak gitu padahal motornya kesannya kayak berat tapi yang bobotnya agak berat sedikit sih beda-beda tipis kayak WR lah yang gua suka kayak kakinya cok kayak kakinya ini kayak kakinya standar enggak gua ubah sama sekali ya paling gua setting si ribbon sama kompresinya aja pake obeng tapi pede gitu gua nikung pake motor ini lincah masih lincah handlingnya lincah di bawah nikung enak oh itu itu mereka bukan bukan deh ketimbang WR jauh kalau kalau ditanya enak mana nyaman mana sama WR jauh jauh lebih enak ini WR mah dipake nikung kayak gini enggak akan stabil jok gini-gini tuh ban belakang biarpun kayak kaki standar tapi kalau ini enak cuma padahal ban gua ban gua juga enggak bagus-bagus amat sih ban gua ban gua standar aja ya Corsa R93 enggak mahal-mahal amat cok oh waduh ngisi mana yang ngisi tuh dia gini cok kalau bensinnya udah mau habis anjir aduh injektor bakal rusak enggak enggak kan kita isi turbo kalau buat kelembang kayak gini enaknya turbo sih karena kan dingin cok turbo 35 eh belum dibuka cok ini kemarin kuncinya jatuh makanya gua beliin gantungan yang kayak gini tuh emang gua seneng nih motor tuh yang bikin gua seneng emang dia nyaman di bawah enak di bawah cuma yang bikin gak enaknya aduh penyakitnya cok sama harga spare partnya mahal yang minta ampun anjing kalau ini motor spare partnya murah aja banyak peminatnya pasti spare partnya kayak air emang sih bisa diakalin sama beliang beliang copotan-copotan agak murah cuma tergantung juga sih kadang juga dapet yang mahal copotan sama tergantung tergantung kondisi juga makanya kalau ditanya lebih nyaman mana ini sama WR gua bawa ya Nuna gua jawab lebih nyaman ini jauh lebih nyaman ini makanya gua betah pake motor ini tuh gitu yang bikin betah tuh handlingnya enak di bawah di bawah hari-hari ini ini motor gua pake full buat hari-hari kan WR gua dari Papua jadi gua pake ini ya pok meskipun ada WR juga pasti gua lebih milih pake ini ketimbang WR buat hari-hari lebih enak di bawah gitu gak capek wih ganteng anjir tadi gua habis pasang stiker di usd depannya sama pasang dekal dekal bodi belakang wah cakep anjir tuh tadi ngena aja jika temduh alus kia motor aja yang asli ngamun dekalnya ayak roman halus anjir cocok jeng velg ulangi alus kia anjir alus kia anjir dia mau mani pake krom jika kia tanu ayak roman halus anjir cocok hai 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 kayak motor kayak motor kau go benggara haha ktm-duknya udah jauh cu tadi gue ngisi bensin dulu sih kalau nggak ngisi bensin nanti berupet-berupet di atas anjir suaranya tambah padat nih kenal pot kemarin gue habis ganti gas wallnya tuh kena bebas cuma ini motor kayak bukan awalnya kayak gempos tuh kan nggak tahu kenapa kayak gini tuh dia ngepos dulu baru naik nggak tahu kenapa minta digantung RPM tinggi dia ngeblatak tak tak andai andai atak atak hahaha sekarang kita agak nyantai karena si KTM duknya udah jauh tapi emang gue paling senang naik lembang tuh jam-jam segini itu jam berapa 12 kayaknya di atas pokoknya di atas jam 11 lah karena sepi kan jadi enak kalau dibawa jam 11 pasti masih rame Hai apalagi kalau misalnya malam Sabtu coba malam Sabtu malam Minggu jangan apa jangan coba-coba naik jadi bawa jam 10 dibawa jam 9 pokoknya dibawa jam 10 atau dibawa jam 11 itu rame nya rame parah kadang-kadang banyak yang keres juga kan pasti kalau naik atau turun pasti aja apa pasti ada aja ketemu yang keres paling banyak yang keres di tikungan tadi yang dibawa gua tadi yang gua nikung-nikung sama KTM duk disitu paling banyak keresnya anak-anak metik terus sport paling banyak makanya gua kalau sama anak-anak naik tuh pasti di atas jam 11 ya paling paling cepat itu naik jam-jam 11 lah atau jam 12 nanti jam 1 jam 2 udah turun karena lebih enak lebih sepi lah jalannya enggak rame ya Ah ah ya 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 rada horor berhenti disini tapi pada tidak ada air sendiri di depan nah telatnya sebuah nyangkut kalau masuk dua sepatu malah nyangkut naik dimana dimana kalau tempat yang biasa mah ayo di sana sih di bawah agak murah ayo ini tuh weh nurah dan murah ayo mobilnya parkir melintang co dikuasain sendiri parkirannya anjir pahram mobil yang lain mah parkir bener deh nah motor mana pahram ini longgar meren coket ini 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 coba diowser bisa saja kalau semuanya aja cek ingat pelak mah tinggal dekal nanding sarwain selamat menikmati 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 selamat menikmati